Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Jama'ah Haji Nang pulang dari Bandara Internasional King Abdul Ajis Jeddah menuju Bandara Internasional Samsudinur di Banjar Baru diminta tetap menerapkan protokol kesehatan sementara itu kedatangan Jama'ah Haji Keloter pertama asal embarkasi Banjar Masin kepulangannya mengalami keterlambatan sehari dari jadwal Nang telah ditentukan Jama'ah Haji Nang pulang dari Bandara Internasional King Abdul Ajis Jeddah menuju Bandara Internasional Samsudinur di Banjar Baru atau Embarkasi Banjar Masin diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri Kabupaten Sesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Diaduddin M. Kes Wahir Takuni Prima TV jelang tengah hari Jumat 22 Juli 2022 memadahkan sesuai arahan dari kantor imigrasi pusat maka seberatan Jama'ah Haji diwajibkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya yaitu pemeriksaan dengan sistem antigen Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Ujar Diaduddin nantinya akan bekerjasama dengan KHP dalam pemeriksaan antigen ini bahkan di Bandara Internasional Samsudinur telah disiapkan pula ujar diaduddin poliklinik wanwadah isolasi bagi jemaah dan kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 Untuk dari imigrasi pusat mewajibkan semua jemaah itu dilaksanakan pemeriksaan antigen kalau kita di kesehatan sudah siap bekerjasama dengan KHP dan juga kita sudah menyiapkan poliklinik di sana jadi tempat isolasi pun sudah disiapkan oleh KHP tapi doakan aja mudah-mudahan kedudai yang reaktif Oh jadi keputusannya sekarang semua antigen? Semua tanpa... Tidak disiapkan juga gila? Ya tidak, itu warna dari pusat langsung Dapan keputusannya itu Pak? Dapat imponya baru kemarin dapatnya Antigennya pas datang atau di asrama Pak? Itu teknis di lapangan untuk melihat kondisi jemaah Sementara itu kedatangan jemaah Haji Kloter pertama asal embarkasi Banjarmasin kepulangannya mengalami keterlambatan sehari dari jadwal yang telah ditentukan yaitu dini hari Senin 25 Juli 2022 menjadi besokan Selasa 26 Juli 2022 pukul 6.45 Wita Penyesuaian jadwal penerbangan tersebut dikarenakan adanya kendala teknis pada kondisi pesawat A330-300 pada penerbangan GA-8201 yang melayani penerbangan dari jedah menuju Banjarmasin hingga mengharuskan dilakukannya prosedur perbaikan secara komprehensif Demikian informasi yang disampaikan Direktur Layanan Waniaga Garuda Indonesia ADR Susardi Minggu 24 Juli 2022 Sehubungan dengan penyesuaian jadwal tersebut maka penerbangan jemaah Haji Kloter pertama embarkasi Banjarmasin ujar ADR Susardi akan diberangkatkan kembali pada 25 Juli pukul 12.00 Waktu setempat terkait dengan tindak lanjut penyesuaian jadwal Garuda Indonesia telah menyampaikan sejumlah kebijakan service recovery kepada penumpang melalui pemberian fasilitas akomodasi hingga penginapan bagi keseluruhan penumpang yang terdampak ADR Susardi menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh penumpang atas ketidaknyamanan yang terjadi